Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang terkasih selamat pagi dan salam damai untuk kita semua Semoga damai dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kebenaran Senantiasa menyertai dan melindungi hidup dan karya Saudara Saudari dimanapun berada Hari ini gereja memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis Atau penderitaan dimana Yohanes Pembaptis demi mempertahankan kebenaran Dipenggal kepalanya oleh seorang Raja yang lalim Herodes Namun sebelum kita memasuki permenuhan kita pada hari ini Mari kita belajar atau pengetahui dulu siapa itu Santo Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di Padanggurun Yang berseru, bertobatlah, berilah dirimu di Baptis Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Lemba-lemba harus ditimbun, gunung yang tinggi harus dipangkas Untuk meratakan jalan supaya Tuhan menemukan jalan yang pas menuju ke hati kita Si Yohanes Pembaptis adalah suara yang senantiasa menyerukan, menghardik dan menegur kedosaan kita Agar hati kita pun pantas dan berbahagia menyambut kedatangan Sang Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita semua Selain itu juga Yohanes Pembaptis diperdengarkan kepada kita Sebagai seorang anak yang melonjak kegirangan Semenjak dari rahim ibunya Santa Elizabeth Ketika menyambut kedatangan Maria Yohanes tahu betapa bahagianya menyambut kedatangan Tuhan Yohanes tahu betapa indah Nian hidup bersama Allah Dalam kebenaran bersama Allah Dialah juga seorang yang mengatakan kepada para muridnya Itulah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Ikutlah dia Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian yang terkasih Kehidupan Yohanes Pembaptis senantiasa berpusat pada kebenaran Berpusat pada Kristus Bukan pada sebuah teori Bukan pada sebuah ajaran Tetapi hanya kepada Kristus Sang Kebenaran Sang Kebenaran yang mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kebenaran Yaitu dengan jalan sengsara Dimana ia pun telah menunjukkan bagaimana mencintai Mencintai dalam rahmat kebenaran Dalam semangat kebenaran Sampai terpasung di kasuh kayu salib Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian yang terkasih Hari ini karena mempertahankan kebenaran Yohanes yang mencintai Kristus dan sang Allah Yang mengajari tentang kebenaran Ia rela atau tanpa kompromi Dipenggal kepalanya oleh kemauan seorang raja dan istri yang lalim Yohanes menegur Herodes Bahwa ia tidak pantas dan tidak boleh mengambil istri saudaranya menjadi istrinya sendiri Mempertahankan kebenaran kesucian hidup perkawinan Tetapi Herodias sang istri dari Herodes merasa tersinggung dan dia mengatakan akan membalas dendam Dan hari ini kita merayakan bagaimana dalam sebuah pesta Istri Herodes menghasut putrinya untuk meminta imbalan yaitu kepala Yohanes di atas sebuah dulang Karena sumpah Herodes kepada para tamu Makanya Yohanes dipenggal kepalanya Walaupun ia sedih karena sang toko kebenaran pergi dengan begitu saja Tetapi kepergian Yohanes hari ini yang mengenaskan bukanlah sebuah kepergian yang sia-sia Karena Yohanes pergi dan mengakhiri hidupnya dengan mempertahankan kebenaran Membasu seluruh pengorbanannya dengan darahnya yang kudus Ia mengikuti Yesus, ia membereskan segala sesuatu dan menguduskan, membuka jalan bagi kita untuk mencintai kebenaran Dan menuju kebenaran itu dengan darah sucinya Mari kita mencoba, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gentar untuk memberikan kebenaran Berbicara tentang kebenaran, dunia pasti akan melawan, iblis akan melawan Setan akan berusaha menghancurkan orang-orang yang mencintai dan berbicara tentang kebenaran Tetapi jangan gentar, Yesus sudah mendahului kita, Yohanes sudah menunggu kita Mari kita berusaha mendiberdiri di atas kaki sendiri dengan semangat Kristus Sang Maha Kebenaran Agar kita pun mampu berjaya di dunia ini, membagikan kebenaran kepada siapa saja Menerangi jalan-jalan mereka dan membawa mereka pada Kristus Sang Pemenang Abadi Mari kita mencintai kebenaran dan semoga hari-hari kita senantiasa diliputi dengan damai dan kasih dari Kristus Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih